Terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas mawa Nazwa 19 tahun Dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023 Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan Ada pun konologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan dua kali Yang pertama pada tanggal 30 September 2023 TKP-nya adalah di Mall Cirende Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023 TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak Gambir Terhadap tersangka kami menerapkan pasal 351 KWP atau penganiaan Dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka Selain itu terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri Kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial Bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri Sehingga kami menerapkan pasal 207 KWP terhadap tersangka atas penganiaan institusi Mungkin itu bisa memiliki pertanyaan Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama satu tahun Sejak Oktober 2022 Kemudian ada perasaan cemburu Akibat melihat cat dan sebagainya Sehingga tersangka melakukan penganiaan kekerasan terhadap korban Penganiaan ini bentuknya pakai apa? Bentar dungkul atau pakai tangan? Penganiaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya Sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban Ada sesuai dengan hasil visum Ada di bagian tangan Ada juga di bagian sekitar leher, paha Semuanya kita visum Nanti hasil lengkapkan, nanti kasar-kasar kami menyampaikan Untuk pasal 351 Ancaman hukuman adalah 5 tahun Kami sudah melakukan tes urin Yang bersakutan negatif Terhadap narkoba dan sebagainya Sehingga mulai hari ini Kami juga sudah intensif lakukan pemeriksaan Pengembangan terhadap perkara ini Terima kasih telah menonton!